The Amazing Digital Circus adalah sebuah video animasi yang dirilis pada tanggal 14 Oktober 2023. Terus, ada banyak sekali karakter pada video ini, seperti Pomi, Ragata, Jack, Subel, Kinger, Kangal, dan masih banyak lainnya. Tapi pada video kali ini, kita akan ngebahas teori identitas asli dari salah satu karakter tadi, yaitu Jack. Seperti berapa sih umurnya Jack? Gimana sih wujud aslinya di dunia nyata? Jika ia adalah seekor kelinci, terus kenapa ia memilih kulitnya warnanya ungu, dan masih banyak lainnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Oke, bahasan pertama adalah tentang wujud asli Jack di dunia nyata akan seperti apa. Jack ini kan seekor kelinci ya, namun tidak sama seperti kelinci pada umumnya. Jack ini memiliki tubuh yang bisa dibilang lebih tinggi atau malah tinggi banget kalau kita perhatiin. Dan Jack itu mengenakan celana kodok yang biasanya digunakan untuk beternak atau berladang. Berarti bisa dipastiin kalau Jack itu dulunya adalah memiliki peternakan, ya nggak sih? Terutama peternakan kelinci. Seju nggak sih? Kalau kalian belum tahu, pasti banyak ada dari kalian yang kecanduan denger suara Jack. Begitu denger suaranya, keren banget sih. Tapi ada yang tahu nggak sih kira-kira umur Jack kemungkinan berapa? Kebanyakan dari kita menganggap Jack ini masih anak-anak. Mungkin malah udah tua banget. Tapi ternyata umur Jack ini baru 22 tahun lho. Jadi pada tahun 2024 ini, umur Jack akan genap 23 tahun. Dan apakah suaranya akan berubah? Semoga nggak lah ya, karena udah pecah kan dari 17 tahun. Kenapa Jack kulitnya berwarna ungu? Ada beberapa teori untuk hal ini, tapi kita sebutin dua aja lah ya. Yang pertama, teori mengatakan bahwa dulunya Jack ini adalah seekor kelinci berwarna putih. Terus setelah ia memakan ubi jalar berwarna ungu, ada sebuah virus pada ubi itu. Dan hal itulah yang menyebabkan tubuh Jack berwarna ungu. Dan mungkin yang kedua, kenapa tubuh Jack berwarna ungu? Mungkin itu adalah warna kesukaannya. Yang keempat nih, berapa lama sih Jack udah ada di Digital Circus? Seperti yang kalian tahu, Pomi masuk ke dalam Digital Circus ini nggak sendirian. Ada juga beberapa karakter yang udah masuk ke dimensi Digital Circus. Tapi, apakah Jack adalah karakter pertama yang masuk ke dalam Digital Circus? Jawabannya, nggak. Bahkan si Jack ini yang memberitahu Pomi bahwa yang paling lama berada di dimensi Digital Circus adalah Kinger. Terus, gimana Jack bisa memiliki semua kunci kamar? Bahkan, ia bukan yang pertama masuk ke dalam dimensi ini. Itu yang masih jadi pertanyaan. Ya, jadi itulah detes Jack yang mungkin beberapa dari kalian belum ada yang tahu. Tapi kalau kalian punya teori lain, bolehlah ya. Langsung komen di bawah dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembahasan yang lainnya. Bye-bye! Bye-bye!